Khiap pemirsa BBBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, imbau masyarakat dekat Bantaran Sukai tetap wawas pada banjir, terkhusus di beberapa kecapatan yang dianggap rawan banjir. Meski sifatnya imbauan, dapun harus diperhapi oleh masyarakat, terkhusus bagi masyarakat yang setiap tahunnya menjadi korban banjir. Terkhusus banjir yang terjadi karena hujan deras maupun air pasang banjirop. Dalam kesempatan ini, Kepala BBBD Tanjung Barat, Sultikri, membenarkan. Menuju akhir tahun ini, berbagai bencana kerap terjadi di Tanjung Barat. Salah satunya yakni banjir. Baik banjir luapan dari Sukai karena hujan deras maupun banjir disebabkan oleh air pasang atau banjirop. Dengan demikian, pada jauh hari sebelum terjadi, masyarakat yang tinggal dekat Bantaran Sukai diharapkan tetap waspada. Sebab hujan deras tidak dapat diprediksi. Tanjung Barat terdapat beberapa kecapatan yang dianggap rawan banjir, seperti kecamatan Betara, Merlung, Renah Mendalu, dan Tungkal Ulu. Selain banjir, bencana lainnya juga kerap terjadi seperti agin puting beliung. Sesuai dengan informasi yang kita dapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Badan Meteorologi, Mungkin dari bulan November sampai Desember ini, peluang terjadinya hujan, artinya potensi terjadi hujan, baik sedang maupun lebar, akan terjadi di wilayah Kabupaten Petan, Jawa Barat. Karena itu, kita menghimbau untuk masyarakat, untuk selalu waspada, untuk yang beraktivitas di Bantai Timur, untuk selalu melengkapi diri dengan alat pelindung diri. Kemudian untuk masyarakat, untuk tidak membuang sampah sebarangan, kemudian untuk anak-anak, juga jangan bermain saat banjir, karena menemukan bahaya nantinya. Keempatan sudah terjadi banjir di wilayah Kabupaten Tanjung Jawa Barat, seperti di Kecamatan Batang Asam, kemudian Kecamatan Morapa Palik, juga Kecamatan Merlung. Tapi ini banjir ibaratnya, memang ketika hujan luapan air itu, Bang? Iya, banjirnya terjadi dari luapan sungai. Kebetulan juga untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jawa Barat, khususnya daerah aliran sungai Pengabuan ini, kemudian anak-anak sungainya, sudah terjadi pendangkalan. Jadi, kita berharap untuk ke depan, memang harus dilakukan semacam pengerukan, menurunkan akibat pendangkalan ini. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.